Balik lagi di Jatah Ras. Ada nih kasus pembunuhan sadis terhadap seorang driver taksi online yang ditusuk oleh penumpangnya. Dan tim Resmob Polda Metro Jaya pun berhasil meringkus pelakunya kurang dari 24 jam. Dan pelaku pun terpaksa diberikan tindakan tegas dan terukur karena dia berusaha kabur pada saat waktu ditangkap. Ini dia liputannya. Seorang pria supir taksi online tewas akibat di Begal di kawasan Rao Mangun Pulau Gadung, Jakarta Timur. Korban tewas dengan luka di bagian kepala. Sementara itu mobil korban pun turut dibawa oleh pelaku. Menurut keterangan saksi terlihat kendaraan roda 4 melaju cepat lalu terlihat orang tergeletak di pinggir jalan. Sementara itu polisi langsung melakukan olah TKP di tempat kejadian. Penyelidikan dilakukan tim gabungan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur dan Subdit Resmob Polda Metro Jaya. Pengejaran dilakukan polisi ke daerah Taman Mini, Jakarta Timur. Kejaran Subdit Resmob Direkturat Reserse Kriminal Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku. Tersangka irham hanya tertunduk saat dirilis Polda Metro Jaya. Tersangka ditangkap saat tengah menjual sejumlah spare part mobil korban di kawasan Taman Mini, Cipayung, Jakarta Timur. Kepada polisi tersangka mengaku terpaksa melakukan perampokan serta pembunuhan. Lantaran terkendala masalah ekonomi di mana sang istri baru saja melahirkan dan harus membayar hutang sebesar 11 juta rupiah. Aksi tersebut juga telah direncanakan tersangka. Lantaran sebelum melakukan aksinya, tersangka membuat akun diaplikasi taksi online dengan menggunakan identitas palsu. Polisi menjerat pelaku dengan pasal berlapis, yakni pasal 340, Junto pasal 338, dan pasal 365 KUHP, dengan ancaman hukuman seumur hidup maksimal hukuman mati.